Kasa Lantas Polresta Pontianak, Kompol Aulia Hadiputra, mengatakan jenis pelanggaran yang paling mendominasi adalah tidak memakai helm, tidak mematuhi marka jalan, serta melawan arah. Kata Aulia, para pelanggar tersebut banyak yang beralasan dekat dari rumah, sehingga mereka abai lalu melanggar lalu lintas. Menurut Aulia, hal itu sangat membahayakan, baik bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain. Lebih lanjut, Aulia menyebutkan, dari tanggal 13 hingga 26 Juni ini, Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi patuh. Ada pun target sasarannya adalah pelanggaran yang kasat mata atau yang membahayakan pengendara maupun pengguna kendaraan lain. Dalam hal ini, pihaknya lebih mengedepankan himbawan dan teguran, serta secara humanis. Rata-rata tidak menggunakan helm, tidak mematuhi marka jalan atau melawan arus. Karena mungkin merasa dekat ya, karena kita di sini merasa dekat, tanggung memutar balik jauh, ya melawan arus saja lah. Tapi itu sangat membahayakan, baik pengguna itu sendiri maupun pengguna jalan lain. Aulia mengimbau kepada pengendara lalu lintas agar selalu tertip dalam berkendara dan melengkapi surat kendaraannya. Lalu kepada orang tua, jangan bangga memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya yang masih di bawah umur. Maulid Puntipi memberi tekan.